Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya stasiun Garut Ini di depan stasiun Garut Jadi kita ini Enggak Garut aslinya Jadi kita tadi sudah mengikuti acara penyambutan kereta api Bapak Dirut ya Jadi tadi pas Bapak Dirut datang disini langsung disambut ya Langsung disambut Di Wana Raja juga sama di Pasir Jengkau sama apalagi di Garut ya Langsung bring Warga Tumpah Warga Tumpah Asli Ini sama Kang Haji Rayo Penofisial Ada Kang Anggal Kang Krishna Ini Kang Gilka Kalau ini sering, kalau ini belum pernah nomor siapa namanya Genta Dari Banjar jauh-jauh kesini ya Ingin melihat reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut Saking semangatnya Saking semangatnya Terbarunya seperti apa Jadi ini juga teman-teman Mau pulang ya sekarang Acara selesai Berkunjung ke Garut Teman-teman Nanti kalau misalkan Nanti kalau misalkan Banyak Luka jalur ini operasi Jangan lupa main Jangan lupa promosikan jalur ini ya Langsung saja saya akan videokan area stasiun Garut Setelah kedatangan Bapak Dirut Di sana ada yang baru Yuk ah Cus Oke Tadi Bapak Dirut sudah mengunjungi stasiun Garut Tuh ada bacaan pintu masuk Ini teman-teman Saya juga mau pada pulang nih Sekarang Ke Banjar Setelah tadi menyambut kereta api inspeksi Ini lumayan agak gerimis Tapi saya ingin tampilkan saja sedikit Kalau marketnya kan sudah Saya perlihatkan kemarin ya Market stasiun Garut seperti apa Mewahnya stasiun Garut seperti apa Nah ini ada gambar Dua dimensinya nih Proses pembangunan jalur kereta api Dan stasiun Nah ini progres pembangunannya ya Tuh seperti ini kawan Ketika rel digeser dan lain sebagainya Tapi saya fokusnya ke sini nih Ke stasiun Garut Pengembangan Stasiun Garut Lihat ya Masjid stasiun Garut Kalau saya lihat ini masjidnya Bentuknya segitiga Segitiga seperti ini mirip Masjid yang sedang dibangun di stasiun Cibatu Ini masjidnya besar juga ya Masjid yang ada di pinggir stasiun Garut Dan ini dia stasiun Garut Ada bacaannya tuh Stasiun Garut Mantap kan Akan menjadi stasiun besar Seperti itu Wih mantap pisan Pengembangan stasiun Garut Untuk mendukung reaktifasi jalur kereta api Cibatu Garut Wih mantap ya Luas banget stasiun Garut ini masa depan Nah itu masjid Masjid yang ini nih Nah Wih asli lor Mantap pisan Ya Stasiun Garut Sebesar itu Nanti kita lihat ya Saya akan coba terus videokan Sampai beres Sampai nanti stasiun Garut Menjadi seperti yang ada di gambar situ Nih Jadi nanti stasiun Yang baru itu akan dibangun di pinggir stasiun yang lama sini Nah ini dalam proses pembangunan Tuh lihat ya Penasaran saya juga nanti stasiun Garut ini Sebagus apa gitu Pasti saya yakin Insya Allah Tidak ada yang mustahil Kemarin Kang Yusri Mustahillah Garut dibangun stasiun megah-megah buat apa Tidak ada yang mustahil ya kawan Jalur kereta api Cibatu Garut pun Yang waktu itu saya bersama Kang Angga Ah mustahil gak ini direaktifasi Eh ternyata Sekarang sudah dilintasi kereta api Jadi tidak ada yang mustahil Insya Allah Kita semua harus mendukung Biar nanti progresnya lancar Di depan sana ada rumah dinas tuh ya Dan menurut Apa yang saya dapatkan di market Rumah dinas tersebut Akan tetap dipertahankan Dan akan menjadi loko kape Gaya sekali ya Stasiun Garut mempunyai loko kape Jadi Yang Jadi teman-teman yang naik kereta api Dari stasiun Garut Nanti bisa Menunggu di loko kape disitu Sambil makan-makan Indah bukan nanti stasiun Garut Masa depannya seperti apa Sudah terbayang Kalau ini memang bangunan lama ya Bangunan heritage yang harus dipertahankan Walaupun ini dibangun setelah kemerdekaan Bukan peninggalan Belanda ya Karena yang aslinya Sudah hilang lah Bangunan yang lamanya Yuk Kita masuk ke stasiun Garut Ada apa disini Nah ini nih Ada yang baru kawan Stasiun Garut Dan stasiun Cibatu Stasiun Garut KM 19 Plus 300 Stasiun Cibatu KM 0 Plus 600 Bisa dilihat Kedua stasiun Baik stasiun Cibatu Dan stasiun Garut Itu sama-sama mewahnya Sama-sama bagusnya Nih Stasiun Cibatu ini Masa depan stasiun Cibatu Seperti ini kawan Wih Ini mah kayak di luar negeri gitu ya Lihatnya juga Hebring pisang lor Waduh Bagus bener Aduh Ini apalagi ini Ada tangganya juga Apa itu Tangga eskalator tuh Kayaknya eskalator Wah mantep Pisan ya Stasiun Cibatu Akan menjadi seperti ini kawan Yuk Kita geser Ke stasiun Garut KM 19 Plus 300 Ini dia Masa depan Stasiun Garut Seperti di luar negeri ya kawan Kalau saya pribadi Jujur Ini Seperti di luar negeri ya Lihat di film-film gitu Bagus sekali Stasiun Garut nih Waduh 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 Bertingkat juga ya Oh iya Bagus nih Doakan sahaja Semoga Terlaksana ya Seperti yang ada pada gambar Ini bagus sekali Stasiun Garut Masa depan Stasiun Garut Seperti ini Kalau menurut saya pribadi Seperti stasiun yang ada di luar negeri Mantap pisang ya kawan Jadi ini yang ingin saya Sampaikan kepada teman-teman semua Nih kalau ini Preview Rencana reaktifasi jalur peta Pici Batu Garut Bisa dipaus Teman-teman semua Terus baca Ya ada aksesibilitas Ada pariwisata Garut ini Kalau saya tidak salah baca Merupakan Salah satu daerah di Jawa Barat Yang memiliki Tempat wisata Yang sangat banyak sekali Terbanyak katanya Di Jawa Barat Jadi Teman-teman Jika tujuannya main ke Garut Yaitulah Berwisata Nanti dari stasiun Garut Bebas Bisa kemana saja ya Ke Cipanas dekat Oh pokoknya kemana-mana dekat lah ya Nanti bisa teman-teman Piknik ke Garut Menggunakan kereta api Dan berwisata Ke Tempat wisata yang ada di Garut Kalau ini adalah Foto-foto Ketika Stasiun Pasir Jengkol Masih awal-awal Seperti ini nih Lihat kawan Sekarang stasiun Pasir Jengkol Sudah bisa dilalui kereta api Tidak ada yang mustahil nih Dulu masih seperti ini tuh Lihat di JPL 235 Stasiun Cibatu masih seperti ini Ya Sekarang disana sudah double track ya Double track artinya yang satu Rintas Raya yang satu Jalur ke Garut Dan ini petak nih ya Terasa reaktifasi jalur kereta api Stasiun Cibatu sampai Garut Wilayah Daob 2 Lihat ya Stasiun Nonaraja KM 9 plus 100 Garut 19 plus 293 Lihat ya Banyak sekali pokoknya tempat wisata di Garut Jadi teman-teman nanti bisa ke Garut Menggunakan kereta api Ini apalagi nih Jalur Peta jalur Kereta api Koridor Stasiun Cibatu Sampai stasiun Garut Oh ini ada JPL-JPLnya juga ya Tuh Master Basman Ini lihat JPL dari stasiun Cibatu Sampai stasiun Garut Ada disini daftar-daftarnya tuh ya Ini persinyalan Persinyalan Stasiun Cibatu Stasiun Garut Sama menggunakan sinyal mekanik Itu yang saya suka Next lanjut Kita akan lihat aktivitas yang ada di Jalan Pramuka Setelah saya tadi videokan Stasiun Garut Ada apa saja Ada foto-foto Saya pindah ke Jalan Pramuka Melihat rel yang sudah tertumpuk disini Saya tanyakan ini rel untuk kemana gitu Penasaran juga Sudah dapat informasinya Bahwasannya rel ini akan digunakan Untuk ke arah Cikajang Untuk track langsiran Tuh kan disana Alat berat sedang bekerja Nanti disitu akan pasang rel Mengarah ke arah Cikajang Seperti itu ya kawan Ada wesel juga disini tuh Weselnya sudah ditarik ke arah sini Nanti akan dipindahkan ke sana ya Jadi saya sedang menunggu Ini Pemasangan wesel di ujung sana Kalau ini Ini pos JPL ya Rencananya ini untuk pos JPL Jadi nanti Jalan Pramuka pun Akan ada pos JPLnya Ini pos JPLnya disini gitu Sudah mulai turun hujan nih kawan Sepertinya saya tidak bisa lama-lama disini Nanti saya akan coba cek ke depan sedikit Sambil closing video saya Kalau disini cuma ada ini doang sih Rel ya Yang sudah banyak Update-an terbaru disini Rel yang sudah banyak Untung nanti dipasang di ujung sana Nah ini lihat Kan sedang dipadatkan nih Sama alat berat Nanti di ECR batu balas Pasang bantaran Pasang rel Seperti itu Geotex juga sepertinya disana Sudah mulai terpasang Aduh Saya sudah tidak sabar nih Ingin cepat-cepat Melihat Rel terpasang disini Tapi kawan Sebentar lagi saya masuk kuliah nih Senin saya sudah mulai masuk kuliah Waduh Waduh Harus bisa atur jadwal ya Mana untuk update reaktifasi Mana untuk belajar Terima kasih yang sudah nonton video saya Kurang lebihnya Mohon maaf Informasi resmi reaktifasi Jalur kereta api Cibatugarut Hanya dari PT Kereta Api Saya hanya bisa videokan saja Update terbarunya Buat teman-teman Terutama tadi Yang ada di stasiun Garut Yang penasaran Stasiun Garut Nantinya akan seperti apa Doakan saja Semoga Terealisasi Menjadikan Stasiun Garut Stasiun Termegah Di Indonesia See you next time Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih